Waka Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigadir Jenderal Polisi R. Selamat Santoso didampingi Kepala Biro SDM Polda DE, Kombes Pol Nanang Junaidi, menyapa dan memberikan motivasi kepada para atlet pencaksilat yang akan mewakili Polda DE dalam kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Kapol Rikap tahun 2023. Kegiatan latihan tersebut digelar di Stadion Maguaharjo Depok Sleman pada hari Selasa 28 Februari 2023. Para atlet yang merupakan perwakilan anggota Polda DE tersebut terlihat sangat semangat berlatih untuk nantinya bertanding di kejuaraan nasional Kapol Rikap 2023. Kejuaraan nasional Kapol Rikap tahun ini rencananya akan digelar di Gor Popki, Ciracas, Jakarta Timur pada tanggal 3 hingga 5 Maret 2023 mendatang. Diperkirakan sebanyak 3.200 atlet umum dari tingkat SD, SMP, SMA, dan Dewasa, serta 300 atlet TNI Polri dan instansi akan bertanding mendapatkan medali dari berbagai kategori. Kejuaraan tersebut mengusung tema Polri yang presisi memperkuat karakter generasi muda dengan olahraga dan berhadiah uang tunai total ratusan juta rupiah dan berbagai medali. Berikutnya kami sampaikan data informasi seputar gangguan Kamtipmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa 28 Februari 2023. Selama 1 kali 24 jam telah terjadi 13 kejadian, yakni 2 kasus penipuan, 5 kasus curanmor, 2 kasus penyalahgunaan obat, 1 kasus pencurian, 1 kasus penganiayaan, 1 kasus sajam, dan 1 kasus perzinahan. Demikian Polri Jogjang News edisi hari ini. Saya Briptu Iwit Fajaryanti, terima kasih dan salam triberata.